Intro Putusan Fonis terhadap Caifung alias Afung terdakwa penggelapan uang perusahaan PT Lautmas Cabang Batam sekitar 2 juta dolar Singapura dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Sahlan didampingi dua anggota Taufik Nangguelan dan Yon Alamirosa serta Jaksa Penuntut Umum, Samuel Pangaribuan Dalam sidang yang beragendakan pembacaan putusan tampak hadir terdakwa Caifung dengan mengenakan baju tahanan berwarna merah didampingi tim penasehat hukumnya Sebelum membacakan amar putusan, ada beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim yaitu hal meringankan dan hal memberatkan Hal meringankan terdakwa adalah ia belum pernah dihukum serta masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta akibat perbuatannya PT Lautmas Cabang Batam mengalami kerugian sekitar 2 juta dolar Singapura Menurut Majelis Hakim, dalam amar putusannya perbuatan terdakwa Caifung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP Menyatakan terdakwa Caifung alaih akum selama 7 hari untuk melakukan upaya lainnya Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau